Intro Sahrini berjawaban menohok diramal rumah tangganya dengan Reno Barak tak harmonis Banyaknya ramalan buruk yang dikaitkan dengan biduk rumah tangga Sahrini dan Reno Barak membuat penyanyi cantik ini buka suara Seperti pemberitaan sebelumnya menyambut tahun baru yang sudah di depan mata Banyak peramal yang mencoba membaca masa depan rumah tangga Sahrini di tahun baru 2020 Baik hal baik maupun hal buruk soal kehidupan Sahrini di tahun 2020 mulai mencuat ke publik Salah satu kabar yang mengembirakan di tahun 2020 Sahrini akan melahirkan Namun Hanli yang kurang mengembirakan karirnya sebagai penyanyi akan merosot Tak hanya itu saja sang peramal juga menyebut Sahrini tak lagi romantis pada Reno Barak di tahun 2020 Hal itu diungkapkan oleh Kesukma Wijaya Yang menyebut karir sebagai penyanyi istri Reno Barak itu akan meredup Karir dan keuangan Sahrini diprediksi dalam ramalan saya akan merosot tapi gak langsung kata si Kesukma Wijaya Kesukma Wijaya mengungkapkan sisi kehidupan Sahrini di tahun 2020 dan karirnya sebagai penyanyi Hingga kehidupan rumah tangga bersama Reno Barak Karir dan keuangan Sahrini diprediksi dalam ramalan saya akan merosot tapi gak langsung kata Kesukma Wijaya Sehingga menurut Kesukma Wijaya pemilik nama lengkap Rini Fatimah Jailani itu merasa kebingungan apakah akan tetap berkarir atau menjadi ibu rumah tangga saja Prediksinya dari saya sih dia Sahrini akan berusaha untuk menaiki namanya lagi Ucapnya Tapi ini hanya ramalan dan prediksi kemungkinan bisa benar dan kemungkinan bisa tidak Tambahnya Tak hanya soal karir dan keuangan Sahrini saja Kesukma Wijaya juga meramal soal pernikahan pelantun sesuatu itu dengan Reno Barak Kesukma Wijaya mengatakan bahwa penikahan Sahrini dan Reno Barak akan ada sedikit masalah dalam perjalanannya Rumah tangga Retak mah enggak ya Tapi renggang aja Enggak seromantis awal tetap jalan tapi jadi biasa aja enggak terlalu lebailah jelasnya Lebih lanjut Menurut Kesukma Wijaya ala hikmah Menegaskan bahwa akan ada kejutan dari Sahrini dan Reno Barak di tahun 2020 Yang tentunya menggekirkan publik Ramalan atau prediksi kehidupan Sahrini yang terakhir ini dinilai Kesukma Wijaya Akan menjadi kabar baik dan ditunggu-tunggu oleh semua orang Prediksi atau ramalan saya Sahrini akan melahirkan tahun 2020 nanti Ungkap Kesukma Wijaya Sahrini pun memberikan tanggapan Atas aneka ramalan aneh-aneh soal biduk rumah tangga dan karirnya tersebut Sahrini justru menegaskan jika mempercayai hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam agamanya Sekarang kan banyak yang meramal rumah tanggaku ini itu di dalam agamaku sebagai muslim Percaya kayak gitu namanya musyrik Jelas Sahrini Baginya mempercaya hal tersebut sangat dibenci dalam agama yang dianutnya Kemudian saat disinggung perihal Ngomongan Sahrini enggan berkomentar banyak Ngomongan tidak ada yang ditunda Semua berjalan dengan sendirinya Ujarnya Itulah guys Berkaitan dengan Sahrini yang memberikan jawaban yang sangat mengagetan Tukup pedas ya Terkait banyak orang yang meramalkan biduk rumah tangganya Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton